Jadi kalau saya pribadi dari Komisi 1 yang sifatnya kita mengevaluasi kondisi ketahanan nasional Kalau menurut saya yang dilakukan pemerintah itu sudah on track Jadi kalau dalam kajian di seluruh dunia di UN itu mulainya kan tahun 2009 Dimana bila terjadi pandemi global itu yang di depan adalah militer Nah sekarang kita sudah melakukan dengan kearifan lokal Jadi walaupun itu bencana nasional BNPB sebagai lidik sektornya kan pimpinannya militer Nah jadi kita memiliki beberapa penyesuaian lah Karena kan untuk menciptakan atau mendeklarasikan keadaan darurat nasional itu mahal sekali ongkosnya Ongkosnya itu bukan hanya dari sisi penganggaran Tetapi kan kalau istilahnya kalau di Amerika itu dalam keadaan Marshall Atau yang sudah dilakukan oleh Pak Trump itu Stafford Act aktif lagi Senin besok dia ingin maju ke senat untuk melakukan voting Mereka sendiri masih bingung melakukan darurat atau tidak Karena kalau darurat nasional itu pertama yang paling pertama adalah penangguhan hak-hak sipil Dibatasi Kedua ada perluasan kewenangan militer Seperti nanti perdebatan antara lockdown atau tidak lockdown Kalau lockdown Korea Selatan dengan Taiwan dia bisa kok menyelesaikannya tanpa lockdown Kalau lockdown itu ada sifat memaksa Ada sifat koersif Kalau himbawan itu berbeda dengan instruksi Kalau instruksi jam malam gak boleh ada kalau ada itu diambil atau didenda Tidak boleh keluar isolasi karantina harus Pembatasan transaksi ekonomi pembatasan komunikasi pembatasan istilahnya perdagangan Itu ada dan ini kalau menurut kami saya juga pribadi dalam situasi saat ini belum masih sangat jauh lah diperlukan Kasus yang sudah memang ya semoga tidak menjadi tambah besar lagi Ini pun juga masih jauh diantara 20 besar dunia tersebut kan Jadi situasi untuk mencapai darurat nasional itu betul yang disampaikan Pak Abe tadi Itu masih banyak lah variabelnya Saat ini sangat-sangat tidak perlu Walaupun pandangan ini datang dari WHO loh badan kesehatan dunia Iya tetapi begini WHO itu kan memukul rata semua Pandemik ini semua adalah pandemi Nah kita kan harus percaya kepada pemerintah Ada memang yang mengatakan kok pemerintah tadi yang disebutkan oleh Mas kan ada Kok tidak terbuka Sekarang kalau saya pribadi sebagai Yang diberikan mandat oleh masyarakat Kalau dibilang pemerintah terbuka Emang ada data lain ya Pak? Atau ada lembaga lain yang memang menghitung Di seluruh Indonesia ini suspeknya berapa? Jadi dengan model penyerapan informasi di publik seperti ini Saya rasa kita harus mempercayakan semuanya kepada pemerintah Kecuali ada lembaga lain atau misalkan ada sedo minister Seperti di Australia Yang dia menghitung Oh yang 69 ini salah Bukan 69 Bukan 96 Tapi sebenarnya ada 200 Yang kasih datanya ke kita Tapi kan yang ada Pemerintah memberikan laporan resmi Ributnya di sosmed Dan di sosmed ini kan kita sudah menyaksikan sendiri Waktu pilpres kemarin Ada keluarga pecah Ada silaturahim berantah Kan ternyata di level elit ini Antara kandidat dengan Para kandidat-kandidatnya Ternyata bekerja sama untuk memajukan Indonesia Jadi ini yang paling utama Sehingga Kalau saya pribadi ingin menghimbau masyarakat Jangan panik dulu Percaya kepada pemerintah Karena ini adalah satu-satunya informasi Kecuali ada informasi banding Kan ada yang dibilang Oh sebenarnya tidak 96 Sebenarnya udah sekian Oke kasih datanya mana Ada lembaganya mana Terus kamu tahu dari mana angkanya segitu Ini ada katanya testimoni Dari mana testimoninya Dari WA Nah terus kita mau percaya dari situ Nah oleh karenanya Paling utama Jangan sampai panik Kita sudah lihat ini udah on track Yang dilakukan pemerintah Seperti yang teman-teman kemarin Mungkin menyuarakan Protokol sudah ada 6 Itu mulai tanggal 6 Maret Kemarin 13 Maret sudah ada Kepres Inpres Lantas Dari Menko Perekonomian juga Sudah melakukan hal serupa Seperti yang dilakukan Amerika Yaitu stimulus fiskal Sehingga Masyarakat Atau pekerja Yang diliburkan Itu tidak perlu membayar pajak Antara April sampai September 2020 Itu besarnya hampir 125 triliun Sama kalau di Amerika itu Besarnya hampir berapa miliar Dolar Nah oleh karenanya Saya pribadi Walaupun nanti kita akan Menkonfirmasikan dalam raker Dengan pemerintah pada saat Selesai masa sidang Ini sudah on track Cuma mungkin perlu perbaikan Perbaikannya yaitu adalah Semoga bisa dilibat cepat Jadi lebih cepat itu Bagaimana kita memastikan Ya asuransi Jangan sampai orang yang udah kena corona Dianggap asuransinya Tidak bisa cair BPJS ini bagaimana Lantas kesiapan Otoritas publik bagaimana Jadi keadaan darurat Yang seperti di dalam kajian Di seluruh dunia itu Adalah bila mana Otoritas sipil itu Tidak bisa melakukan Pekerjaan normal Jadi rumah sakit udah penuh Orang udah disaspek corona Kabur dari rumah sakit Tidak bisa ditangkap Nah itu perlu baru Marshall Law disitu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati